Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Tema kita hari ini yaitu adalah Al-Quran adalah kalamullah Yang wajib diakini oleh setiap muslim Nah kita masih akan mendengarkan taushah berikutnya Yang akan disampaikan oleh Kiai Syarif Matmajih Yang akan membahas tema Al-Quran adalah firman Allah dan tidak ada keraguan Silahkan Kiai Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Amma ba'du jamah sekali yang berbahagia Pemirsa TV One Dimanapun berada yang semoga kita semua senantiasa Istiqomah mencintai Al-Quran Hidup mati dan dibangkitkan bersama Al-Quran Jadi kalau ada orang yang gak percaya dengan Al-Quran Ini malah lagu lama Ibu Pertiwi sedang kembali diuji Dengan orang-orang yang ingin memecah belah dan bikin resah Emang yang enak yang begini dipendam separuh badan Lagian pakai kagak beriman sama Al-Quran Udah kalau engkau tidak beriman Memang ada pilihannya Ada agama yang berbeda dengan kita Mereka tidak beriman dengan Al-Quran No problem Ini masalah keyakinan Tapi yang jadi masalah Enteng ngaku-ngaku punya pesantren Betul apa kagak? Udah sesat nyesatin Ini bahaya Kalau begini kudunya pemerintah Kudu cepat yang begini Diamankan Kita ngeliatnya juga kagak resep Ngeliat mukanya Pakai dia bilang Ini gak bisa Bahasa Arab Gak bisa Orang gak faham Gak ngertiin Lu aja kali gak ngerti Kita diajarin Belajar Kita diajarin Untuk menghafal Mufrodat Ibu-ibu yang disini Saya yakin pada tahu Bisa ngertiin Nerjemain Al-Quran Itu kan Kita perlu uji Keren banget Lagian Itu orang Kagak mikir ya Katanya Al-Quran Buat apa Diafalin Lah lu sholat Pakai bacaan apaan Ya maaf Bumi pertiwi Kembali di uji Tetapi Kesaktian Pancasila Tidak diragukan Persatuan Akan tetap terjaga Mereka lupa Bahwa negara ini Dibangun oleh Darah para syuhada Yang mereka Mengikat Rekat kita Bangsa Indonesia Dalam sebuah Kebersamaan Saling menghormati Dan mencintai Cuma Kadang-kadang Kalau diantepin Kita rada gemes juga Mereka orang Inti kalau agamanya Bukan Islam Gak punya pesantren Gak percaya Gak ada masalah Al-Quran bercerita Bukan cuman inti Yang kagak percaya Dengan Al-Quran Dulu di masa Rasulullah Abu Jahal Abu Lahab Dia gak pernah Membenci baginda Nabi Muhammad Gak pernah Karena itu Keponakannya Yang bikin mereka Sewot Dan marah besar Adalah Ketika Al-Quran Diturunkan kepada Nabi Muhammad Jadi kalau ada Orang kagak demen Amal Al-Quran Jangan-jangan Keturunan Nah ibu bapak yang ngomong Jemaah sekali yang berbahagia Jelas banget itu dalam Al-Quran Ini Al-Quran bukanlah sebuah syair Bukanlah ucapan dari seorang yang disebut dukun Dia turun dari Allah Dia merupakan kalamullah Maka hanya akan sampai kepada orang-orang Yang Allah perkenankan Untuk menerima Al-Quran Kita gak masalah Ada orang yang tidak beriman dengan Al-Quran Negara kita Negara majmuk Negara yang sangat menjunjung tinggi Tentang perbedaan Tapi kalau ente yang ngomong Tujuannya Memecah belah umat Islam Jemaah sekalian berbahagia Itu orang kalau dikasih sakit gigi Sedikit aja juga melintir Dan kemudian banyak mengganti-ganti Bacaan-bacaan yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita Yang bersanad mutasil Sampai kepada baginda Rasulullah S.A.W Jemaah karena itu Saya ingin mengingatkan kepada kita semua Kita sampai jangan-jangan di akhir zaman Terus aja gantian ada orang yang Kagak kepingin Indonesia damai Tetapi dia lupa Inti kebangatan nekat Kalau inti ngebahas Tentang sesuatu yang kelewat mulia Yang Allah terlibat dalam menjaganya Ayatnya tadi dibaca Oleh kiai kita Bahkan kori kita Inti makhluk Yang ngejagain Al-Quran sang pencipta Kau berkumpul Jangan cuma satu kampung Jangan cuma satu pesantren Kumpulin bangsa manusia dan jin Untuk mendatangkan sebuah bencana Dan mengajak mereka tidak beriman kepada Al-Quran Tidak bakal kena Kenapa jemaah sekalian berbahagia Karena Allah menjamin Bahwa mereka yang bersama Al-Quran Mereka orang yang dalam petunjuk Allah Kita hafal ayatnya Mudah-mudahan itu orang nonton Nih lihat nih jamaah Masjid Al-Muhajirin Begitu disebut awal dari ayat Lisan mereka tak tertahan Untuk mengikuti bacaan tersebut Siapa yang menggerakkan itu lisan Siapa yang menyimpan itu Al-Quran Di dalam dada setiap orang Eh dia lagi bilang gara-gara pakai bahasa Arab Tidak pada ngarti Mengkanya ngaji Ya maaf sekali yang berbahagia Bahkan departemen agama Begitu mengakomodir Dibikinlah itu terjemah Yang dikuasai atau diberikan Kepada orang-orang yang mampu Dan mereka menguasai ilmu Al-Quran Diterjemahin Emang rebedin nih manusia Saya ingin mengingatkan kepada kita Semua yang ada di tempat ini Mari kita terus bergandeng tangan Kita jaga dan kita rawat Persatuan dan kesatuan Tetapi jangan kau biarkan Ada orang yang terus menerus Merongrong negeri ini Dengan kalimat-kalimat kebencian Dan permusuhan Tetap berada Dan bebas Untuk mengadu domba Ini menjadi pesan Buat pemerintah Pemangku jabatan Kan yang kudunya Kalau begini Udah lu diem-diem aja Lu gak percaya gak apa-apa Lu gak sembahyang aja gak apa-apa Tanggung jawab masing-masing Tapi kalau kemudian Kau melukai Hati mereka Yang di setiap malam Membaca mushaf Kemudian kau bilang Kau meragukan itu Itu yang melukai hati saudaramu Satu nusa Satu bangsa Satu negara Yang beragama Islam Ini kan yang perlu kita jaga Kalau hidayah kan wilayah Tuhan Kita gak bisa paksain Tetapi satu hal yang harus kau tetap komitmen Bahwa engkau hidup di tanah republik ini Dan engkau dibatasi Untuk menjaga persatuan dan kesatuan Jangan kau lukai hati saudaramu Dengan sesuatu Kebencian yang ada di dalam dadamu Sallu ala nabi Allahumma salli wa sallim alaih Terima kasih Ya Syarif Mataji Masya Allah lagi-lagi Negeri kita diuji Apa yang tadi disampaikan oleh guru kita tadi Tapi Allah menjaganya Al-Quran Dengan para hafal-penghafal Al-Quran Dan juga para pembaca-pembaca Al-Quran Termasuk para jamaah yang ada di sini Ketika satu ayat dibacakan Maka lisan ini tak sabar Ingin segera mengikuti Masya Allah Mudah-mudahan dengan begitu keimanan kita terhadap Al-Quran Semakin meningkat Nah setelah tadi di segmen satu dan segmen dua Guru-guru kita telah menjelaskan Bagaimana keimanan terhadap Al-Quran Termasuk juga Bagaimana Al-Quran La roi bafi Tidak ada keraguan di dalamnya Lantas bagaimanakah hukuman Bagi orang yang tidak percaya Bahwa Al-Quran adalah kalamullah Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Salmat Sesaat lagi tetaplah Di Damai Indonesia Yang dipersambahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung kita Terima kasih